Intro Hai, hai insertizen Mana nih suara kemenangan dan juga kesedihannya para warrior tiket Coldplay Mimin sih gak akan bagi-bagi tiket Tapi tetep bagi-bagi berita paling populer hari ini Ada apa aja ya? Sini-sini Siapa yang tadi pagi bertarung sengit Demi ketemu Coldplay Sama lah kita Tiket dengan kategori ultimate yang harganya 11 juta Bahkan udah mudes dipesan dalam waktu 6 menit aja Wah luar biasa emang Seperti biasa kan Website penjualan tiketnya pun sempet minta pengunjungnya standby Bapak Sandiaga Uno sempet ikut luar juga loh insertizen Dan sampe stres Bisa mungkin biasanya ada orang dalem sekarang luar sendirian Buat yang belum dapet tiket Berdoa aja siapa tau ada di Huawei Yaudah sampai ketemu sama Mimin di 15 November nanti ya Ada yang menang tapi ada yang kena hujan Ya Indonesia memenangkan pendali emas di laga dramatis lawan Thailand di SEA Games semalam Tegang banget deh pokoknya Dan kemenangan ini tuh disambut sekali sama Bapak Presiden Jokowi Tapi di tengah pertandingan emang sempet chaos sih Bahkan ada adu mulut antara pemain dan wasit Hingga akhirnya penyanyi Thailand yang berkarya di Indonesia Jirayut ikut ke bawah-bawah Saat itu Jirayut diserang oleh netizen Indonesia Loh apa hubungannya ya? Untungnya pertandingan selesai dan Jirayut pun namanya Sempat bertengger di trending topik Twitter Indonesia Hari ini memang menegangkan ya Sekarang giliran rumah tangga Virgon dan Inara nih Mereka harusnya ketemu di pengadilan agama Tapi yang hadir hanya pihak Inara aja Virgon diwakilin sama kuasa hukum Mungkin beliau sibuk atau belum berani ketemu media kali ya Kabarnya Virgon cabut gugatan cerai Lah gimana sih? Sidang sudah dilaksanakan tadi Para pihaknya sudah hadir Baik dari pemohon dari kita dan dari termohon Dan itu agenda hari ini itu cuma satu Jadi agenda hari ini itu kita mencabut gugatan atau permohonan yang kita ajukan Mencabut terus kita kasih ke alasan-alasan pencabutan tersebut Dan majelis hakim tadi sudah menerbitkan penetapan bahwa Permohonan kita disetujui dalam proses pencabutan ini Agenda hari ini itu aja Jadi hari ini cuma satu agenda Karena dalam apa namanya Tadinya awal tuh kita tidak memasukkan masalah anak Untuk di asuh atau hadonahnya milik permintaan kita Insertizen pernah nemu video show Yang katanya pemain di dalamnya itu Reski Aditya Kalau ada boleh lah Dihapus maksudnya Ternyata kata kuasa hukum Reski yang ada di video itu memang lainnya Nah loh Pembelaannya mas Reski gak tau kalau misalkan saat itu dirinya direkam Yang rekam itu siapa ya? Mbak yang mana? Spill dong kemimin? Jadi klarifikasi terkait laporan ya Menangkut undang-undang ITE Yang dilaporkan salah satu masyarakat Nah itu aja yang kita tadi ada pemeriksaan 22 pertanyaan Dan kita sudah mencoba mengklarifikasi semua apa yang dicoba ditanyakan oleh pengganti Kabar terakhir yang ternyata rumah tangganya juga di ujung akhir Mas Desta ternyata diam-diam menggugat cerai istrinya Natasha Reski Hal ini disampaikan langsung oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan Desta mengajukan gugatan cerai pada 11 Mei 2023 Ia hanya meminta cerai dan tidak mengajukan hak asuh anak maupun harta gunung gini Nah itu dia berita paling populer sepanjang hari ini Kalau misalkan masih kepo sama berita yang trending Cus langsung aja tengokin insertlife.com Tapi ada cara yang paling gampang download aja insertlife Udah ada di Google Play dan App Store Mimin pamit dulu ya Kita ketemu lagi besok Bye-bye Sub indo by broth3rmax